Tribuners Jadwal Liga 1 musim 2022-2023 hari ini menyajikan dua pertandingan, yakni Borneo FC vs Persis Solo dan Arema FC vs Persis Cajakarta. Pertandingan Borneo vs Persis pada pekan ke-7 Liga 1 akan lebih dahulu dikelar di Stadion Segir Samarinda, Kalimantan Timur, pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Rangkaian Liga 1 kemudian dilanjutkan dengan Big Match Arema FC vs Persis Cajakarta di Stadion Kanjiruhan Melang pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Persis Cajak, Thomas Doe menilai Arema dalam kondisi yang lebih baik karena merupakan juara Piala Presiden 2022 dan punya modal kemenangan pada laga sebelumnya. Meski demikian, Thomas Doe juga menegaskan bahwa Persis Cajak memiliki kepercayaan diri setelah memenangkan dua pertandingan beruntun. Thomas Doe memboyong sebanyak 21 pemain saatinya bertandang ke markas Arema FC. Gelandang serang andalan Persis Cajak, Hanno Behrens, tidak masuk dalam daftar pemain yang dibawa ke Malak. Pemain berkebangsaan Jerman itu belum pulih dari cedera otot petis yang meneranya saat laga kontra Ransusantara FC di pekan kelima. Berdasarkan statistik di laman Liga Indonesia Baru, Arema FC dan Persis Cajakarta tercatat sudah bertemu delapan kali sejak era Liga 1 pada tahun 2017. Dari delapan pertandingan tersebut, Persis Cajak meraih dua kemenangan. Saat ini Persis Cajak menempati peringkat ke-6 klasmen Liga 1 dengan koleksi 11 poin. Mereka unggul satu angka atas Arema yang berada di posisi ke-9 dengan catatan 10 poin. Sementara itu, baik Bornya FC dan Persis Solo menuai kemenangan dalam dua laga terakhirnya di BRI Liga 1 musim ini. Memang melihat klasmen sementara, Persis masih berada di papan bawah, tepatnya peringkat ke-15 dari 18 kontes tanah dengan 6 poin. Sedangkan Bornya FC yang merupakan runner-up sementara klasmen dengan 15 poin hasil 5 kali menang dan sekali kalah. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!